Siutai Gin Piau Jilid 10. Duluan, di waktu ia masih menjual arang, sehari dua kali tentu tek hui lewat di jalanan ini tetapi pada saat itu, selagi hawa panas terik, ia tidak lihat seekor ronta juga, melainkan singa-singa Andi Luneng, yang beda satu dari lain, tetap berada di tempatnya. Menggelinding di atas jembatan, roda-roda kereta kuda menerbitkan suara jauh terlebih nyaring daripada biasanya. Belum sampai di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba di situ muncul beberapa orang, yang semua bersenjata, yang memegat jalannya kereta itu. Tahan demikian seruan beberapa orang. Lau tek hui, binatang, kau hendak buron dengan orang-orang culikanmu. Tek hui tidak menjadi terperanjat atau jerih sekalipun ia segera kenalkan orang-orang yang memegat ia, iyalah Tan Hong, Mahong, Pong Nge Lo Otai Swee dan Giam Pitong Toa Lo Tai. Begitupun seorang lain tubuh siap pakai dampak dan kumisnya ubanan, tangannya mencekal sebatang poan keampit yang ujung tajamnya lebih panjang, hingga ia bisa duga orang tua itu mesti kwee sengpit lau lo leong atau wayahnya Lo Tai dan Lo Chong. Rupanya orang tua itu baru sampai dan rupanya ia bisa menduga-duga, maka di jembatan itu mereka menantikan. Jembatan lebar, tetapi di kiri dan kanannya ada air, di depan dipegat, di belakang dikejar oleh Chiu Toa Chai dan Honpa. Tong Nge Lo Otai Swee mengancam ketika ia hajar jembatan dengan Toyanya yang besar, syukur jembatan itu tangguh, seng Toya tak mampu membuat gempur, melainkan menerbitkan suara menulikan kuping saja. Tapi ia terus kasih dengar suaranya yang nyaring, lau tek hawi. Sampai usiaku begini tinggi, baru ini kali aku lihat orang muda dengan tingkah Jumawa sebagai kau. Bagaimana besarnya limu, bagaimana sewenang-wenang kau? Bagaimana kau berani rampas istri orang dari rumahnya sendiri? Kau mahluk apa? Aku nanti hajar kau sampai dagingmu hancur lebur. Lau Lo Leong pun bersenyum sindir, ketika ia kata, aku tadinya sangka lau tek hawi berkepala tiga dan bertangan enam, kiranya ia satu bocah macam begini saja, yang rambut susunya masih belum rontok. Sungguh kedatanganku ini tak berharga sekali. Siapa tahu orang yang melukai anakku di Mapotunia hanya bocah cilik ini? Eh, bocah, hayo kau turun dari keretamu. Lekas kau tekuk lutut di atas jembatan ini, lantas kau paserahkan orang empunya tai-tai, nanti aku si orang tua tak kehendaki jiwa kau. Kereta kuda sudah dikasih berhenti, tetapi untuk menjadi pelindung dari Xiao Hong, tek hawi belum mau loncat turun. Ia pun bisa berlaku sabar, meski dua orang itu telah menghina ia. Sambil cekal pedangnya, ia rangkap kedua tangannya menghadapi kedua jago tua itu. J.L.E.W.E.L.O.N. Hiong, jangan keorang dengari ocahannya orang luar ya kata. Apakah kekuasaannya Han Kim Kong, maka ia berani rampas anak gadis orang, untuk dipaksa menjadi bundiknya, malah di rumahnya ia menganiaya anak gadis itu. Aku datang justeru untuk membela keadilan, akan tolongi si Yau Hong. Dia orang baik-baik, dia adalah nciyaku. Tongelotaisweegusar, hingga ia angkat toyanya. Apa kau bilang ia membentak? Siapa bisa terkena ocahan kau ini? Siapa mau percaya obrolanmu? Lekas. Lekas kau turun dan lemparkan pegangmu, nanti aku kasih ampun, jikalau tidak, aku nanti hajar kau bersama-sama keretamu. Tekhui mendongkol bukan main, rambutnya seakan-akan berdiri, lalu tangannya diayun akan tabas orang tua itu. Cepat sekali. Tongelotaiswee angkat toyanya menangkis. Di pihak lain, dari samping lauloliong telah geraki sepasang poan keampit akan menyerang. Dengan satu gerakan langsung, Tekhui gunai pedangnya akan sampok senjata musuh yang belakangan ini hingga terdengar suara beradunya senjata yang nyaring sekali, setelah mana ujung pedang diteruskan akan dimampirkan pada dadanya. Jagotua si Tong, sampai dia ini terpaksa mundur sedikit. Menyusul gerakan ayahnya, Lutai pun maju menerjang anak muda itu, yang jadi kena dikerubuti, tetapi dengan tangkisan yang bengis Tekhui bikin penyerang ini pun segera mundur pula. Menyebalkan bagi Tekhui adalah Chiu Toa Chai, dengan ajak Tan Hong dan Ma Hong, ia hampirkan kereta akan singkap tenda, dengan niatan keluar dan turun pada Xiao Hong, hingga di dalam keretanya, nona itu mesti menjerit-jerit. Dalam sengitnya, Tekhui putar tubuhnya mengikuti sabetan pedangnya terhadap orang si Chiu itu serta kawan-kawannya. Ia berlaku sangat sebat dan memakai tenaga juga, untuk lampiaskan kemendung kolannya. Chiu Toa Chai bertiga menggunai senjata, tetapi mereka tidak sanggup pertahankan diri terhadap pedangnya si anak muda. Toa Chai menjerit dan rubuh, begitu pun Ma Hong, sedang Tan Hong keburu lompat mundur. Lauk Loliong menjadi panas, ia maju pula dengan serangannya, dan Tongelo Otra Iswai Gunai Toyanya akan serampang kaki orang. Tekhui telah unjuk kegesitannya, ia telah lakukan dua rupa gerakan dengan berbareng akan selamatkan diri dari dua serangan berbareng itu. Iyalah ia putar pedangnya akan singkirkan poan keantit, dan ia loncat turun akan ke Litoia, berbareng dengan mana ia berseru, kusir, lekas, lekas berangkat. Dan si kusir, keponakannya Tan Moacu, yang cerdik, telah kasih dengar suara menjetar dari cambuknya, akan bikin kudanya geraki empat kakinya tarik kereta dan kabur. Lauk Loliong berseru minta ayahnya dan Tongelo Otra Iswai Kepung, ia sendiri dengan ajak Tan Hong segera lari akan susul kereta. Gerakan mereka berdua gesit sekali, baru tiga tindak mereka sudah dapat canda kereta, hingga mereka bisa geraki senjatanya masing-masing akan serang kereta itu dengan tak pedulikan di dalamnya ada orang-orang perempuan. Dalam saat yang sangat berbahaya itu bagi Xiao Hong, tiba-tiba Lotai keluarkan jeritan hebat dibarengi sama terlepasnya ia punya senjata poan keantit dan tubuhnya rubuh leguling dan darah mengucur keluar. Sebab sebatang piau telah lukainya. Tan Hong juga turut contoh kawannya itu, karena sebatang piau lain nancap di pahanya, hingga ia mesti terguling juga dan rebah di tanah. Dengan begitu, dengan suaranya yang berisi kereta bisa kabur terus. Lao Teghui telah mesti layani dua jago tua, yang rangsek ia dengan hebat, meski demikian ia toh bisa saksikan kejadian di tempat lain itu, yang bikin ia terperanjat dan heran. Maka sambil berkelahi terus, ia segera dapat kenyataan dari jurusan timur. Mendatangi satu penunggang kuda kecil dan hitam, dan penunggang itu, seorang perempuan, adalah si pelepas pepiau. Dan orang perempuan itu, apabila ia ayun pula tangannya, ia bikin tongelotaiswe berkawak seraya lepaskan toyanya dan tubuhnya rebah juga. Lekas sekali, nona itu sudah datang dekat, hingga ia bisa loncat turun dari kudanya, akan putar goloknya terjang lauloliong. Lao Teghui, lekas pergi nona itu berseru. Teghui terkejut akan kenalkan penolong itu, iyalah lo, Pogo. Heran pikir ia. Dari Tio Kikau, kenapa sekarang ia ada di sini? Selagi anak muda ini berpikir, nona lo di pihak lain sudah bikin loliong rubuh dengan sebatang piau lainnya, hingga jago tua itu mesti rebah. Teghui, masih kau tidak mau lekas pergi menegur si nona. Makhluk tolol. Hang Kim Kong masih punya banyak orang, lekas juga mereka akan datang kemari. Teghui simpan pedangnya. Nona lo, bagaimana dengan kau ia tanya? Tiba-tiba nona itu tertawa, air mukanya manis. Kendati kulitnya hitam, sedang pinggangnya langsing, laksana batang yang liu. Ia berpakaian ringkas, kedua. Tangannya mengepal priau dan menyekal pedang, hingga sikapnya menjadi gagah. Lekas pergi, lekas kata pula si nona. Lekas kau lindungi Njie dan adik kau. Kalau Han Kim Kong datang, kau jangan buat khawatir, ada aku. Teghui malu berbareng bersyukur, ia sampai tak tahu mesti ucapkan apa, maka ia putar tubuhnya ke barat, ia buka tindakan lebar, akan kejar keretanya si Yao Hong. Ia dapat menyandak dengan lekas, karena dengan lenyapnya bahaya, keponakannya Tan Moacu tidak lagi bedal kodanya. Lekas, lekas kata Teghui setelah ia loncat naik ke atas kereta. Sebentar saja, kereta sudah melintaskan jembatan. Di situ ada beberapa kereta lain, tetapi semua menyingkir, akan kasih lewat pada kereta kuda ini. Semua mata mengawasi anak muda itu, karena tadi ia sudah lakukan pertempuran hebat, yang bikin orang menonton dengan hati kebat-kebit. Tidak ada seorang juga, yang berani datang sama tengah selagi pertempuran berjalan. Mereka juga memangnya tidak mau usilan. Kuda kabur terus, ia tak dapat ditahan andai kata si pengendara hendak berhentikan padanya, hanya setelah kabur dua li lebih, baru ia lari pelahan sendirinya. Teghui menoloh ke belakang, ke jembatan. Di sana ia tak dapat lihat lo Pogo. Nona itu mengagumkan, pikir Teghui, yang kembal ingat, bahwa ia mesti berterima kasih pada Nona itu. Sebab tadi, dengan tak ada si Nona, yang piaunya lihai, ia benar-benar menghadapi bencana. Ia boleh tidak takuti musuh, tetapi apa ia bisa bikin, kalau kedua jago tua Kepung Ia dan Chiu Toa Chai rampas Xiao Hong? Ia tinggal di Tio Kikau, kenapa ia sekarang berada di sini? Apa ia datang sengaja untuk bantu aku? Ia benar baik terhadap aku. Ia benar berkepandaian tinggi. Bagaimana dengan beberapa korban itu, yang terluka parah dan mesti mendapang di atas jembatan? Apakah perkara bisa habis dengan begini saja? Pogo bantu aku, tetapi aku kabur. Inilah hebat. Kalau Han Kim Kong dan pembesar negeri tak dapat cari si Nona, mereka tentu akan remit-remit Long Tian Hiong. Jikalah mereka terbawa-bawa, apa aku boleh diam saja? Kendati begitu, di saat itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah, akhirnya ia ambil putusan, biar sekarang aku pernahkan Xiao Hong dahulu, kemudian aku kembali ke kota, akan cari Pogo, untuk haturkan terima kasih padanya. Ketika itu Xiao Hong melongo keluar. Bagaimana tanya Nona ini? Tadi kau dapat bantuan selapa, maka kau bisa loloskan diri dari Kepungan? Seorang perempuan, yang liahai sekali, kata si kusir selagi Teghui belum sempat menjawab. Apa? Seorang perempuan si Nona tegaskan. Siapa dia? Satu piausu perempuan, Teghui jawab, dengan ringkas. Ia malu akan tuturkan hal Pogo, si hitam. Toh Nona itu tidak terlalu hitam, bila dibandingi sama ia, waktu mukanya setiap hari penuh mehongan arang. Ia pun tidak berani sebut-sebut si Nona Lou, di tangan siapa berada Kim Jieie dari Xiao Hong. Apa kata si Nona ini, kalau dia tahu tanda matanya berada pada si Nona Shilou itu? Biasanya orang perempuan berpikiran pendek atau cupat. Aku telah tolong Xiao Hong, ini berarti yang budinya aku telah balas, Teghui lalu ngelamun. Budinya Pogo, aku akan balas belakangan. Aku tidak boleh berhutang budi daripadanya. Kenapa Pogo Tau Xiao Hong Enciyaku dan Hiang Jieie ia sebut tadiku? Sementara itu, kereta jalan terus dengan ayal-ayalan, sampai matahari mulai doyong di barat, baru mereka sampai di Buntawakau. Di sini Teghui merasa sedikit asing. Semua ontah pun telah dibawa pergi ke daerah dingin, sedang ontahnya lauto apucu tidak ada barang seekor jua. Rumahnya pun telah berubah, sebagaimana ia lihat ketika ia sampai di depan pintu. Rumah itu sudah butut. Dengan minta kereta dikasih berhenti, Teghui letaki pedangnya di atas kereta itu, ia sendiri loncat turun, akan hampirkan pintu pekarangan, akan masuk ke dalam. Ia segera lihat Tau Toaso, tetangganya, yang sekarang sudah ubanan, sedang anaknya tetangga itu, yang lebih muda dua tahun daripada ia, sekarang pun sudah besar. Oh, Teghui menegur tetangga itu. Kau pulang? Ya, sahut anak muda ini yang tak sempat layani tetangganya itu, begitu pun beberapa tetangga lain, yang baru muncul. Waktu itu Hiang Jie telah turun dari kereta, akan pimpin tai-tainya, bersama siapa ia bertindak ke rumahnya lauto apucu, hingga pamannya Teghui dan ou toaso menjadi haran. Eh, apa itu istrinya Teghui? Kata beberapa tetangga, yang menghampirkan. Xiao Hang mesti unjuk hormat pada sekalian tetangga itu, hingga ia mirip dengan istrinya si anak muda. Sebegitu jauh Teghui bungkam, karena terhadap sekalian tetangga itu ia tak bisa bilang, inilah enciyeku, semua orang tahu ia tidak punya enciye. Dan istri? Istri pun ia belum punya. Aku antarkan mereka akan tinggal di sini. Akhirnya ia kata, dengan tak lancar. Kamarnya lauto apucu cuma satu dan juga kecil dan kotor. Ajak saja ke rumahku, kata ou toaso yang baik budi. Engkau kau kebetulan tidak ada di rumah, kamarnya boleh dibersihkan, untuk kau tinggali. Teghui samperi kusir, buat minta dia itu nginap sama ia, karena keponakannya tan moacu tidak keburu akan kembali hari itu juga. Ou toaso benar-benar ajak Xiao Hang dan Hiang Jie pergi ke rumahnya, beberapa tetangga turut masuk. Nona itu tak ada celaannya, beberapa antaranya saling berbisik. Bagaimana Teghui bisa dapati ia? Ia pun bawa-bawa budak pelayan. Aku tidak dengar kau menikah, bagaimana datang-datang kau bisa bawa istri tanya Seng Paman pada keponakannya. Nanti saja aku kasih keterangan, sahut Teghui dengan pelahan, seraya goyangi tangan. Tentu saja jawaban ini bikin orang heran. Xiao Hang Likat, ia dam saja. Lau toa putcu jadi curiga berbareng khawatir. Hati-hati, Teghui, ia kata. Dari mana kau dapatkan istrimu ini? Jangan kau terbitkan onar di sini. Tidak, tidak apa-apa, nyeletuk keponakannya tan moacu, si kusir, dari jendela. Aku tahu, tadi malam mereka menikah di warung kue. Di warungnya tio putcu toa putcu tegaskan. Ya, sahut si kusir. Comblangnya adalah hengkomisanku. Tan moacu. Nona kemantin tak punya sanak saudara lagi, ia keponakannya nsomisanku. Kusir itu cerdik, rupanya ia segera duga duduknya perkara, Maka untuk bantu Teghui, ia coba tetapkan hatinya si tukang arang tua. Tapi orang ju seru percaya, maka lantas orang kasih selamat pada lau toa putcu. Bagus, kau telah punya nyonya mantu berseru mereka. Sedang pada Teghui, mereka bilang, kau harus undang kita minum arak kegirangan. Mau atau tidak, Teghui mesti tertawa. Aku sudah lapar. Kemudian ia kata, di sini ada uang, siapa sudi tolong aku belikan barang makanan? Ia keluarkan sepotong perak. Orang bilang, kau menjadi piausu dan beruntung, rupanya pembelangan itu benar adanya, kata O Toa So. Tapi kami, apakah kau lupakan kami? Di sini, di mana ada warung nasi? Warung kue pun tidak. Maka nanti aku tolongi kau masak nasi. Jangan, Toa So, mencegah Siow Hong. Baru saja kami sampai, lantas kami bikin kau repot. Biar aku yang masak sendiri. Tidak, Nona, tidak Toa So menolak. Turut aturan di desa kita ini, Nona kemantin tidak boleh masak nasi. Biarkan aku saja. Selagi Siow Hong coba mencegah, satu tetangga telah nyalahkan api, maka sekarang kelihatannya tabalan di pipinya, sedang tadinya orang sangka itu pulasan yang Cie. Lantas saja orang menjadi haran. Tapi Siow Hong tidak pedulikan itu, ia pergi ke dapur, dan Hlang Jie lantas tuang air ke dalam kuali. Paling dulu mereka masak air akan seduh daun di, daunnya mereka pinjam dari tetangga, hingga karena itu makin banyak tetangga yang datang untuk tonton istrinya Teg Hwi. Al, istrinya Teg Hwi benar cantik. Ia berani main di dapur, boleh jadi tadinya ia merasai hidup kecil, demikian kata beberapa orang. Ah, sudah, jangan omong saja. Mari kita bantu urus kamar. Mereka baru sampai, malam ini mereka mesti beristirahat, demikian yang lain-lain lagi. Begitulah orang bantui Oh Toa So benahkan kamar. Siow Hong dan budaknya antap orang banyak itu, mereka lebih perlukan masak, sedang Teg Hwi lantas bercokol menghadapi di panas, sembari minum, pikirannya melayang pada Pogo, Sinona aneh, kepandayan siapa ia kagumi. Inilah sukar, kata ia dalam hatinya. Di sini orang sudah atau amproki ia sama Siow Hong, di sana Pogo agaknya mendesak ia, dengan jalan melepas budi. Ia pikir, ia toh akan bermalam semalam saja dan besok pagi ia akan pergi ke kota. Tidak lama, Oh Toa Ko, ialah putra sulung dari Oh Toa So, pulang. Ia hidup sebagai tukang sewakan keledai, maka itu, setiap hari, beberapa kali ia mesti lewat di Long Kou Kyo. Hari ini terbit kejadian hebat di jembatan kata ia, begitu lekas ia bertindak masuk. Satu piausu perempuan telah gunai piau, dengan apa ia binasakan dan lukakan beberapa orang, kabarnya kebanyakan piausu dari dalam kota. Sayang aku tidak saksikan sendiri kejadian itu. Kabar ini telah menjadi bahan omongan. Seorang perempuan begitu lihai, ia mestinya iblis, kata Oh Toa So. Siow Hong dan budaknya dengar itu, mereka diam saja. Si kusir pun bungkam, sebagaimanapun Teg Hui. Teg Hui, itulah bagus yang kau pulang bersama istrimu, kata Oh Toa So kemudian. Di kota, semua piausu bukannya orang baik-baik, bisanya mereka cuma angkat senjata dan berkelahi. Kemarin dulu pun ada orang datang kemari mencari kau, buat minta kau lekas pergi ke piau. Jangan kata memangnya kau tak ada di rumah, taruh kata ada, aku pun akan justakan orang itu. Aku tahu, kalau orang piau diam cari kau, tentu dengan maksud tak baik. Baik kau diam di rumah, kau beli ontak atau sewa itu, akan berusaha sebagai dulu. Teg Hui tidak menjawab, ia melainkan manggut-manggut. Tetangga-tetangga sangat baik hati dan sudi gawe. Mereka semua membantui Siow Hong jaga api dan masak nasi, sedang kamar sudah dibenahkan rapi. Itu adalah kamar pengantin menurut mereka. Itu kamarnya Lao Toa Pucu, siapa diminta pindah ke rumah tetangga, sedang Hiang Jiye disediakan tempat di kamarnya Ong Toa So. Si kusir boleh tidur di keretanya sendiri. Malah pun ada tetangga yang menulis sepasang huruf H di atas kertas merah, buat ditempel di tembok. Selimut, bantal kepala, semua dapat dipinjam dari tetangga. Dari Tan Jiye So, yang belum lama nikah, dapat dipinjam sepasang ciak tai sama lilin merahnya. Maka ketika datang waktunya, mau atau tidak, Teg Hui dan Siow Hong diperpayang, diiring masuk ke dalam kamar pengantin, akan kemirlan lagi, dengan berlarutnya Seng Malam, satu persatu sekalian tetangga mulai bubaran. Hingga akhir-akhirnya, Seng Malam menjadi sunyi dan senyap. Siow Hong duduk di kepala pembaringan tanah, ia tunduk saja, sesudah kamar sunyi, baru ia angkat kepalanya akan pandang Teg Hui, yang cakep dan gagah romannya. Tapi anak muda itu duduk jauh di pojok, setau kapan ia telah ambil pedangnya, pedang itu sekarang sedang disusuti pakai tangan baju. Bagi si anak muda, pedang itu rupanya lebih berharga daripada apa juga, hingga siow Hong pun ia tak awasi, ia bekerja sambil mulut ditutup rapat. Beberapa kali si nona hendak bicara, saban-saban ia urung. Lama juga mereka membungkam satu pada lain, akhirnya si nona tak tahan sabar lagi. Eh, kau bikin apa saja ia tanya. Baru sekarang pemuda itu angkat kepalanya dan menoleh. Pergilah kau tidur, ia kata. Aku belum mengantuk. Nona itu kerutkan alis. Kalau kau belum mau tidur, marilah kemari, bicara sama aku, ia kata. Teg Hui berbangkit, ia menghampirkan. Nona itu melirik, ia bersenyum. Hari ini kau girang atau tidak ia tanya. Teg Hui manggut. Sejak tadi malam, aku sudah bergirang, ia menyaut. Aku telah tolongi kau dan sekarang kau ada di rumahku, aku girang sekali. Jangan sebut-sebut hal Han Kim Kong, si nona memegat, tentang dia semua mesti dilupakan. Sekarang aku ikut kau, demikian pun selanjutnya. Maka selanjutnya kita harus atur care hidup kita yang menyenangkan. Teg Hui terperanjat, hingga ia mengawasi. Tidak enci, tidak ia bilang, tangannya ia goyang berulang-ulang. Kau jangan dengari ocahannya tetangga-tetangga kita, apapun yang mereka lakukan, kita jangan anggap. Kita cuma tak bisa bantah mereka, karena bantahan berarti kepusingan. Aku ajak kau kemari untuk menyingkir buat sementara waktu saja, kemudian kita nanti pikir pula tempat yang aman dan damai bagi kau. Jangan kak simpan di hati, tak peduli apa yang mereka bilang. Aku bukannya seorang rendah, sekarang ini aku belum bisa nikah kau. Xiao Hang terperanjat. Apa ia tanya, setelah tercengang sesaat. Percaya aku, aku tak akan melupakan Budi, Teg Hui jawab. Tapi apa artinya ini? Aku telah ikuti kau, kata nona itu. Kau ikuti aku untuk menyingkir buat sementara. Waktu dari Han Kim Kong, Teg Hui jelaskan. Buat sementara waktu kata nona itu. Jikalau tidak untuk kau, buat bicara terus terang, sejak beberapa tahun yang lalu, tak nanti aku menerjang bencana dan ia banting-banting kaki, air matanya segera turun dengan deras. Ia lalu sesenggukan. Dengan pelahan. Apakah karena aku gundiknya Han Kim Kong? Teg Hui goyang-goyang tangannya. Bukan, bukan ia menyangkal. Itulah bukan maksudku, aku berani sumpah. Jangan, jangan kak sumpah Xiao Hang menjegah. Aku tahu, kau memang berhati baik. Karena hatiku baik, aku tak nanti lakukan perbuatan tak berbudi. Teg Hui teruskan. Kau berbuat baik terhadap aku, aku berhutang budi. Budi? Budi apakah? Dan si cantik ini banting-banting pula kakinya. Teg Hui jadi sangat terharu. Memang aku berhutang budi, ia kata. Sejak masih kecil, aku sudah tidak punya ayah dan ibu. Aku mesti ikuti pamanku, akan menuntun keledai, akan panggul-panggul arang. Siapa menyayangi aku? Tetapi hari itu kau bagi apel padaku. Apelnya sendiri tak berarti suatu apa, tetapi hatinya orang yang mengasih itu. Mulai saat itu, aku sudah ketarik sama kau, Xiao Hong. Akui. Waktu itu aku tak punya guna Teg Hui bilang. Waktu itu aku tak mampu biara kau. Waktu itu aku dapati penolongku yang kedua, ialah Feng Jie, guruku yang baik budi. Ia ajarkan aku silat, ia ongkosi. Makan pakaiku. Sayang, kemudian, karena hatinya keras, sebab itu kebentrok sama Gopo, ia telah tinggalkan aku, hingga sekarang ini. Ia gusar, ia putuskan perhubungan di antara guru dan murid. Ketika itu aku mondok di kuil, melarat sampai tak mampu beli nasi, tidak ada yang perhatikan aku, tetapi datang kau, dengan uangmu, malah kau pun berikan aku ikat pinggang. Ia singkap bajunya, akan perlihatkan ikat pinggang yang melibat di pinggangnya yang ceking tetapi kuat. Xiao Hang masih sesenggukan. Untuk ikat pinggang itu, aku mesti bekerja keras, ia kata. Untuk bikin itu, aku telah tumpleki antara perhatianku. Kau tahu, aku sangat bercelaka, tidak ada orang yang menyayangi aku, maka aku bersyukur yang aku telah ketemu kau. Di mataku, pertama ada guruku, kedua adalah kau, nyatakan tek hawi. Aku juga tak banggakan apa yang aku telah berbuat untuk kau. Sekarang ini, aku bukannya desak kau, aku bukannya tak tahu malu. Tetapi, coba pikir, kenapa aku mau ikuti kau? Lihat semua orang di sini, mereka telah anggap kita sebagai suami dan istri. Tetapi, tetapi apa? Apa kau masih punyakan alasan lain lagi? Sekarang aku telah ikuti kau, buat aku tinggal satu jalan, hidup aku jadi orangmu, mati aku akan jadi setanmu. Untuk selamanya, aku tidak bisa lagi terpisah dari kau. Kecuali kau gunai pedangmu terhadap diriku, hingga aku binasa di depan kau ini. Xiao Hang menangis, tubuhnya limbung. Tek hui ambil pedangnya, akan semunyikan itu di punggungnya. Ia sangat terharu. Ia bingung, sampai keringat membasai jidatnya. Ia mengerti Xiao Hang. Memang, demikian biasanya kelakuan orang perempuan, yang sedang mencinta. Tapi Xiao Hang belum kenal semua hatiku, ia kata dalam hatinya. Kalau aku satrukan Hon Kim Kong melulu untuk rampas dia, aku bukannya laki-laki sejati. Aku tolong dia, sebab aku kasehan ia menjadi korbannya si Ewe kejam itu, sedang dia begitu manis dan lemah lembut. Sayang guruku tidak ada di sini, kalau ada, aku pasti akan minta pertimbangannya, aku akan mohon pikirannya. Bagaimana sekarang? Aku nikah dia atau jangan? Kalau tidak, kasehan ia. Xiao Hang ngawasi anak muda itu. Andai kata kau tidak suka aku, bilanglah, lekas kata nona itu. Lebih baik lagi andai kata aku tak cocok untuk jadi istrimu. Kau memang laki-laki sejati, piausu terbesar yang kenamaan. Apa benar kau tidak bisa jawab aku? Teghui kedesak. Ia penuju si nona, malah ia cintai, tetapi persahabatan mereka bersifat lain, ia pun tidak pandai bicara. Cukup, cukup, ia kata kemudian. Sekarang sudah malam, kau boleh tidur, besok kita nanti bicara pula. Tidak, aku tak bisa tidur sendirian Xiao Hang goyang kepala. Aku ingin kau berikan kepastian, sesudah ada kepastian, semua baru beres. Tiba-tiba daun pintu tertolak, dari luar loncat masuk satu orang, seorang perempuan muda. Dua-dua Teghui dan Xiao Hang terperanjat, tetapi mereka tak kaget, karena mereka menyangka pada tetamu, yang hendak godai pengantin. Cuma Xiao Hang tidak kenal nona itu, muka siapa hitam dan manis, tubuhnya langsing, pakaiannya indah, tetapi ringkas. Pakainya warna hijau, di pundaknya tergantung sebuah kantong putih, yang rupanya berat isinya. Di punggungnya pun tergendol golok. Menghadapi Teghui, nona itu bertolak pinggang, mukanya bersenyum. Aku sengaja cari kau ia kata, sembari ketawa. Apa ini bukannya kamar pengantin? Kamar ini mesti jadi kepunyaanku. Di Tio Ki Kau Kau telah letaki tanda mata. Apa kau bilang tanya Teghui? Ia sekarang kenali Pogo, si nona silo. Ia mendongkol dengan berbareng hatinya tidak tenteram. Jangan kau ngaco. Kau lagi. Di Lau Kau Kyo kau telah bantu kita, untuk itu aku berterima kasih dan bersyukur. Aku kagumi ilmu silat dan piau kau, untuk budimu itu. Tunggu lain waktu, kapan telah datang ancaman bencana bagi kau, lihat, aku nanti berkorban akan bantu kau, guna membalas budi. Sekarang belum waktunya, maka jangankah sembarang ngomong yang bisa memalukan diri. Eh, kau nyangkal kata nona itu. Ia rogoh sakunya dan keluarkan satu bungkusan kecil dari sutera, yang mana ia buka dan isinya ia perlihatkan pada anak muda itu. Apa ini? Di tanganmu toh ada sebatang piawaku? Benda yang Pogo perlihatkan itu adalah sepasang Kim Jieie, yang ia telah curi dari Teghui di Tio Ki Kau, di malaman turun hujan. Ia perlihatkannya dengan hati-hati, karena ia khawatir Teghui rampas. Tapi ia perlihatkan begitu rupa, hingga si Yau Hang turut dapat lihat, hingga nona ini terperanjat. Akhirnya kedua perempuan itu mengawasi si anak muda, yang satu dengan senyuman puas, yang lain dengan sinar keheranan. Mukanya Teghui menjadi merah padam, karena malu. Pogo, kau tak tahu malu ia menegur. Siapa tak tahu malu nona itu baliki? Kau, kau maki aku di depan orang perempuan ini. Belum pernah aku terima hinaan semacam ini. Kau harus ingat, ketika kau antar piaw ke Tio Ki Kau, bagaimana pamanku dan Tong Kim Ho telah rekoki jodoh kita, bagaimana kau telah paserahkan tanda. Metu ini, hingga ayahku telah serahkan aku kepada kau. Keringat dingin ngucur dari jidatnya Teghui. Jangan percaya dia ia kata pada si Yau Hang. Seraya goyang-goyang tangan. Jangan percaya dia. Dia ngaco. Ngaco dan Pogo tertawa dingin. Kau anggap aku ngaco. Toh benar aku telah tolong kau, bantu kau. Memang aku telah duga, sepulangnya dari Tio Ki Kau, kau akan ngalami kesukaran, karena kau seorang masih hijau, kau tidak mengerti sedikitpun tentang dunia kangong. Pertama kau muncul, kau lantas angkat nama besar, tidak heran kalau ada orang-orang yang tak puas terhadap kau. Karena ini, aku telah datang kemari, aku berdiam di rumahnya pamanku. Aku tadinya tak tahu yang kau bermusuhan sama Han Kim Kong, sampai tadi malam pamanku pulang dan kasih tahu, bahwa kau telah terjebak oleh Han Kim Kong dan berada dalam bahaya. Mengenai bahaya kau itu, pamanku sudah bicara guna tolong kau, sedang aku, aku sudah lantas menolong kau, hanya aku tidak tahu bahwa kau punya hubungan sama Han Kim Kong punya nona-nona. Teghui mundong kol bukan main. Jangan kau ngacau ia berseru, karena sengit. Tetap lesi nona lo bersenyum. Aku tahulah ia kata. Kau telah terima budi orang, maka kau perlakukan orang sebagai enci emu. Sendiri. Tidak peduli apa yang orang pikir tentang kau, kau tetap masih hijau. Aku tahu, kau cuma mau menolong si nona, kau tidak pikir untuk nikah dia. Itulah aku tahu, maka aku telah tolongi kau orang semua. Coba tidak, apa kau kira aku sudi menolong kau orang? Ya, aku tahu, kau memang baik hati, dari itu, sekarang aku datang pada kau. Sekarang aku hendak terangkan padamu. Pertama-tama ialah, aku ingin kau tidak lupa bahwa kau telah bertungganan sama aku. Aku bukannya tak tahu malu tetapi siapa suruh maka telah ada urusan di tioki kau itu. Barangkali kau bisa lupai aku, aku sebaliknya tidak. Kedua, aku hendak kasih tahu, sebab dia ini enci emu, dia juga menjadi enci emu, cuma dia tak tolong sebagai kau, maka dengan kedatanganku ini, dia tentu lantas mengerti duduknya hal. Ia tidak nanti bisa rampas kedudukanku. Yang terakhir, yang aku hendak beritahukan kau, adalah urusannya Han Kim Kong. Jangan kau anggap, bahwa urusan sudah berakhir, ia sebenarnya tak mau mengerti. Ia sekarang sudah majukan dakwaan kepada Giesu dan Cheng Tong dari Pak Ji Mui, bahwa kau telah bunuh orang dan rampas istri orang. Kau lagi umpatkan diri di sini, apakah kau kira dia tak akan mendapat tahu? Sekarang sudah malam, tetapi besok, besok jangan harap kau orang bisa menyingkir dari sini. Maka sekarang kau mesti ambil putusan, kau mesti bertindak jangan sampai kasep. Apa benar-benar kau? Orang hendak anggap kamar ini sebagai kamar pengantin? Asal Han Kim Kong datang, kau dan dia juga lantas akan tak berfernyawa lagi. Teg Hui menjadi sengit. Aku tidak takut ia berseru. Di sini aku akan. Tunggu Han Kim Kong. Dan dengan pedangnya, ia keperak meja. Siaw Hang ketakutan, ia lantas saja menangis. Jikalau ada tempat, marilah kita menyingkir, ia. Kata. Kemana kita hendak menyingkir? Teg Hui tanya. Aku tak malu dengan perbuatanku ini. Jikalau Han Kim Kong tuduh aku membunuh orang, aku bersedia akan mengganti jiwa, tetapi bila ia katakan aku bawa minggat orang perempuan, hektometer, itulah tak bisa. Siaw Hang sendiri yang suka turut aku pergi. Bantahanmu tak ada harganya. Pogo bilang. Dengan siapapun kau bicara, tak nanti ada orang yang percaya kau. Kalau besok pagi Han Kim Kong dan hamba-hamba polisi datang, apakah kau kira mereka akan kasih ketika buat kau banyak omong-omong? Hektometer. Tetapi aku tidak takut aku bersedia akan berperkara, atau aku akan adu jiwa dengan Han Kim Kong kata pemuda itu. Jikalau aku lau Teg Hui kenal takut, aku bukannya murid Giyok bin Locia Feng Jie. Pogo ibuk juga dengan kepala batu itu. Apakah artinya itu ia kata? Kau mana boleh binasa ia menoleh kepada Siaw Hang? Kau bujukilah ia, ia barangkali akan dengar perkataanmu, ia tambahkan. Siaw Hang berdiam, ia gigit bibirnya. Ia lantas berbangkit. Kau jangan gusar, jangan bersusah hati juga, ia lalu berkata. Sekarang aku mengerti duduknya hal. Apa yang tadi aku ucapkan pada kau, kau anggap saja telah tidak keluar dari mulutku. Ya, kita harus jadi Nciye dan adik. Perhubungan Nciye dan adik terlebih rapat daripada suami dan istri. Sebagai adik, kau mesti dengar Nciyemu. Adikku, kalau Nciye kau bilang kau harus pergi, kau mesti pergi. Tek Hui tunduk, ia sangat berduka. Apa juga yang kau bilang, aku akan turut, ia kata. Aku tidak ingin tunggu datangnya Han Kim Kong, hingga ia bisa rampas pulang aku, kata Nona itu. Dan kau orang mesti berangkat sekarang juga Pogo bilang. Aku nanti antar dan lindungi kau sampai di Tio Ki Kau. Biarnya linya Han Kim Kong besar, ia tak nanti berani menyusul ke rumahku. Siau Hang Goy yang kepala. Aku tak bisa pergi begitu jauh, ia bilang. Tek Hui, baik kau antar aku ke Lotian Sye. Benar semua Hua Sio di sana kenal Han Kim Kong, akan tetapi pasti orang tak akan berani lakukan perampasan di rumah suci itu. Memang kurang leluasa untuk seorang perempuan berdiam di kuil lelaki, Tetapi di sana masih ada Sien Sye dari ibuku dan aku masih berniat membuat sembahyang. Sedikitnya aku mesti pamitan dari arwah ibuku, baru aku bisa pergi ke tempat lain. Di sana pun aku harap kedua An Sye angkatku bisa berdaya akan tolong atau lindungi aku. Nyata Tek Hui setujui pikirannya Nona ini. Baik ya Manggut. Ini gampang. Mari aku antar kau sekarang juga. Tek Hui buktikan yang ia benar suka dengar Nona itu. Siau Hang bisa bersenyum. Kalau kau benar suka jadi adikku, kau memang mesti selalu turut aku, ia kata. Toh pada tampangnya yang elok, ada sinar kedukaan hebat. Tek Hui tidak kata apa-apa, hanya ia pergi keluar, akan kasih bangun kusir. Siapkan keretamu, kita berangkat sekarang ia kasih tahu. Ia pun banguni Otoaso dan anaknya, untuk kasih tahu niat keberangkatannya. Kami hendak menyingkir, sekarang juga, sebab jikalau kami tunggu sampai besok pagi, bahaya bisa datang dan nanti meremelit-remelit kau orang juga, ia kasih tahu. Otoaso telah membantu, tetapi hatinya tidak tenteram, sejak siang ia curigai kedatangannya Tek Hui bertiga, sedang waktu ia tanya Hiang Jie, budak ini tutup mulut, maka sekarang mendengar keterangan itu, ia terperanjat berbareng lega hati. Ia lantas kasih bangun Hiang Jie, yang tidur dalam satu kamar sama ia. Bangun, bangun, kau hendak diajak pergi ia. Kata, Hiang Jie mendusin dengan kaget, tetapi ia lantas mengerti duduknya hal, karena ia tidur dengan tak bukaan, ia bisa lantas siap. Ketika ia keluar, ia lihat kereta sudah sedia, kemudian ia tampak tai-tainya keluar sama satu nona yang ia tak kenal hingga ia jadi heran, hingga ia awasi nona itu. Pergi bilang terima kasih, kita sudah ganggu semua orang di sini, kata si Yauhang pada budaknya itu. Otoaso telah keluar. Jangan sejiye, ia kata, silahkan kau lekas berangkat. Jikalau besok ada yang datang, siapa juga, aku tak akan berikan keterangan. Hati-hati di jalan. Bukan cuma pihak Cuan rumah, si Kusir pun heran waktu ia dapatkan Pogo, yang sudah naik atas kudanya, Romanya keren. Si Yauhang naik ke atas kereta dibantu oleh budaknya, yang pun turutnya lusup ke dalam. Tekhui tetap duduk di depan, dengan pedang di tangan. Kusir masih ngantuk, ia nampaknya lesu. Cuan lau katanya, tengah malam buta rata, ke mana kita pergi? Kau tahu lepian siye atau tidak tek hui tanya. Kita mau pergi ke sana. Tadi baru menikah, sekarang mau pergi ke kuil huo siyo, mau apa sih kata Kusir itu? Jangan banyak omong kata Pogo dengan bengis, seraya angkat cambuknya. Lekas kasih kuda kau lari. Dengan tidak berani kata apa-apa, Kusir itu ke perak kudanya akan dikasih lari, hingga outo aso lantas ditinggal pergi. Tapi nyonya itu dan anaknya terus kunci pintu. Malam itu rembulan guram, tetapi kereta kuda lari keras, berisiknya roda-roda kereta dicampur sama suara kaki kudanya Pogo. Di dalam kereta, si Yauhang nangis sesenggupkan, bahna sedihnya.